Halo 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 teman-teman welcome welcome to Mr. Uli channel Oke teman-teman kita balik klik di game kita 5 relive mode teman-teman Kali ini kita udah masuk episode 93 apa 94 teman-teman ya 93 kalau gak salah ya teman-teman ya Oke di episode kali ini gue mau ngajak kalian kita coba survei rumah baru teman-teman ya Rumah baru rumah lama tetap ada jadi kita punya banyak rumah itu teman-teman ya Berhubung udah banyak teriakan-teriakan dari kalian suruh ganti rumah katanya kurang rumahnya kurang sultan katanya yang sebelumnya teman-teman Padahal menurut gue ya udah lumayan gitu walaupun desainnya gitu teman-teman ya Jadi gue menjelajah di forum GTA 5 Mods teman-teman akhirnya gue menemukan sebuah rumah teman-teman ya Yang menurut gue itu lumayan spektakuler ya Kalau kalian yang kemarin udah nonton gue live yang videonya FPSnya rada drop-dropan bukan rada drop-dropan sih Drop-dropan parah lagi tuh gue gak tau kenapa itu FPS bisa kayak gitu Mungkin kalian udah tau bentuk rumahnya ya rumahnya kayak gitu Ini gue bakal ajak kalian kita coba survei rumahnya dengan keadaan FPS yang lebih baik teman-teman ya Rumahnya bukan yang ini ini gue cuma numpang parkir doang disini teman-teman Oke kalau kalian yang baru masuk di channel gue pastiin kalian udah like dulu enggak enggak Yang baru masuk semuanya oke salah gue selalu ngomong oke sebelum kalian lanjutin nonton Pastiin kalian semua udah like dulu video ini teman-teman karena satu like dari kalian sangat berarti teman-teman dan buat kalian yang belum subscribe silakan klik tombol subscribenya dari sekarang 1234 Oke gua tunggu 4 setengah ya terus udah subscribe udah lima oke kalau kalian udah subscribe Gue mau ingetin lagi satu lagi buat yang mau ikutan giveaway silahkan cek link deskripsi di bawah teman-teman Oke sekarang kita langsung jalan aja kerumahnya nih udah deket kok disini jadi kita mainnya di daya nggak dipantai lagi teman-teman di rumah kali ini ya kan ada terlihat menurut gua sih rumahnya udah lumayan temen-temen ya kan gua nggak tahu nih eh mencak gua ganti eh monitor settingan of BS dipakai ini buat live kok jadi patah-patah gitu ya gua nanti cari settingan barulah temen-temen ya yang lebih enak gitu temen-temen nah rumahnya tuh sekitar sini temen-temen tetep sih fps bakal drop ke 30-an kalau kita ini nah ini rumahnya sebelah kiri asik oke dan kita langsung jelajah dari garasinya dulu nih temen-temen nih nih ruang masuk ke garasinya Oke nah ini garasinya di dalam sini tuh temen-temen yang ada bengkelnya juga dan kita muat mobil lumayan lah disini temen-temen ya kan asik dan ini gue bingung Mak kita mau harus jelajah lewat yang sebelah mana dulu nih soalnya ini cukup luas Oke kita mulai dari garasi aja kalau gitu temen-temen di garasi ini di modnya kita disediakan dua mobil butut temen-temen ya dua mobil yang sedang diperbaiki di garasinya ini mungkin nanti ini kita bisa ganti sama item mobil kita mungkin temen-temen ya mobil kita bisa kita ganti jadi mobil kita yang dia taruh atas gitu temen ntar gue coba ya temen-temen dan disini adalah bengkel ya nanti kita bisa taruh mekanik di sini temen-temen tetep ya rumah lama ada bengkel rumah baru ada bengkel juga temen-temen cuman ini masukin mobilnya bisa nggak sih kita tes audisinya coba Oke ini lumayan kan fpsnya nggak kayak pas gua live kemarin temen-temen nih gue ngerecordnya pakai Nvidia GeForce nih bukan pakai OBS nggak tahu nih OBS gua salahnya dimana settingnya bisa nggak sini kurang kesinilah ya menurut gue oke pelan-pelan mungkin ya Nah kan mentokan Aduh mentokan nggak bisa nih nggak bisa nih kayaknya temen-temen nih Hai nama Allah rusak mobilnya kurang geser ya atau kita mungkin bakalan memotong ininya nih kita hapus ya ini garasinya temen-temen luas eh bener gue mau kesini dulu ini ruang apa lo ada mobil mobil pajangan Oh ini apa sih tanya gua ini item bukan nih mobil loh ini Audi Audi bohong-bohongan Oh wani nanti kita bisa taruh mobil kita nih dalam sini temen-temen ya kan udah bagus nih kalau kita taruh mobil kita dalam sininya nih Oke lanjut kita kesini kita lihat lagi eh di sini ruang up oke di sini kayak semacam ruang apa ya ruang kalian buat mengoleksi mobil gua kemarin belum sini nih temen-temen buat kita naruh mobil-mobil yang menurut kita mobil mahal nih temen-temen nih Oke boleh boleh boleh-boleh enakan disini juga FBS nggak terlalu drop kayak di rumah yang lama tuh pemandangan juga oke pandangan langsung ke kota temen-temen ya kan jembatan Ampera disana Oke next kita ke ruangan yang Oh di atasnya juga udah ada apa namanya itu blower ya apa sih eh blower apa sih namanya exhaust ya exhaust ya oke kita ke ruangan depan dulu mungkin temen-temen ya sebelum kita masuk ke sana kita ke halaman bagian depan ini kita cek halaman bagian depan itu ada apa aja nih temen-temen nih Nah mungkin kita bakal kena FBS drop di daerah sini itu di 27-30 oke tangganya kurang mewah sih nah nih oke ini sebelum kita ke swimming poolnya nanti ajalah ya kita masuk dari dari dalam enggak nih apa apa dari garasi ya garasi lah temen-temen lanjutin yang tadi Enggak deh dari sini enggak apa-apa deh kok jadi labil gitu loh kita masuk ke sini ya di sini ada ruang apa Oh ini menuju ke mana nih Apakah menuju ke garasi kayaknya menuju ke garasi temen-temen ini gue mau cek dulu ke bawah Oke ini adalah ruangan ruangan menuju ke garasi bener nggak gua nih harusnya bener Oh bukan Oh bener ini tadi pintu kita dari garasi kan kesini sebelah kirinya ada teater ruang teater ribut kita nonton film Wah gokil ini kita bisa duduk disini nanti ingin saya duduk sini ayo duduk-duduk saya duduk nggak nih duduk dong duduk dong nanti gue bisa ngajakin si apa si jarwo sama si karmidi nonton gitu teman-teman Oke next kita ke ruangan sebelah sini teman-teman ini ada ruangan gym Wow ini bakalan membuat kita sehat bugar eh sehat bugar segar segar dan sehat tentunya sehat jazmani dan rohani aduh ini FPS lebih bagus sih daripada di rumah yang lama tapi nggak tahu ya kalau kita sponin mobil kita yang banyak itu nanti Oh mungkin eh rumah kita yang lama nah mobil-mobil yang lama ya udah tetap di rumah yang lama nanti mobil baru bakalan gua taruh di sini teman-temannya kita punya punya dua rumah gitu teman-teman Oke ke lantai satu dulu dong masa sebelum naik disini kita punya dapur teman-teman ya dapur dan kenapa ada bangku buat di dapur nih kucing mobil siapa ketinggalan kok didekat kompor gitu bangkunya teman-teman harusnya kan di meja gitu di meja harusnya teman-teman ya Oke itu adalah kolam renang ya nanti kita jangan ke situ dulu Oke Oke ini ini adalah ruang 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 keluarga ya beruang tamu nih kita bisa main api teman-teman ya eh gua got mode dulu terbuka bakar mati tak bisa main api disini udah corobong asap Hai hmm telilin ya telilin kalau mati lampu dan ada Xbox 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 kan ya temen-temen Oke next kita langsung kemana nih ruangnya ini udah ruang sebelahnya coba kita cek ruang itu ya ruang buang cafe nah disini kita bisa langsung ke kolom berenang ya nah nah disini justru nggak ada bangkunya gitu bangku bar nya mana ini Oh mungkin hilang ya nanti gua coba sponin nih bangkunya nih Hai dan ya ini adalah full asik tempat kolam berenang kita dan ada bola basket dan ring basketnya nah tersebut main basket ini yoi Slemdang pendek amat loncet dan ini tapi cetek temen-temennya selalu cetek kolom berenangnya gua enggak tahu kenapa kolom berenangnya selalu cetek tuh kayaknya dia cuman buat display air doang deh bukan air sebenarnya di temen-temen dan disini kita punya apa nih Oke ini ini adalah bagian depan tadi seseh seseh asik sini tuh keren sih ini temen-temen lanjut kita ke ruangan ini apa nih tempat duduk Oke ini tempat bakar-bakaran kalau malem mungkin api mulu ya serem menjadinya nih rumah teman-temannya banyak apinya gitu Wow kita ada lantai dua atau temen sekarang kita cek lantai keduanya kita naik ke lantai dua set nah kita cek dari kamar yang ini satu ini adalah kamar apa kamar nih apa nih Westafel odol sikat gigi Oke ini buat WC mungkin ya ini showernya Oh iya ini shower dan ini kamar Oke shower dan kamar next kita ke sini ada kamar utama mungkin ini ya teman-teman ya dan ini ada bed up view-nya langsung keluar ada ngintip nggak kira-kira kondisi ini ada dong bisa ngintip dong nah oke rumah ini lebih lengkap daripada rumah yang lama teman-teman udah TV dibakar ya biar jadi TV panggang teman-teman oke next kita pindah ke sini jadi lantai dua itu cuma ada dua kamar ya ternyata ya dan lantai tiganya kita check out check out ya kan check it out check it out ada panel surya dan tempat mendarat helikopter ada di sini teman-teman tuh Hai ya kan katanya Hai Oke bagasi luas ya kan bagasi luas luas semuanya luas sekarang kita kalau beli rumah rumah lama nggak usah kita jual kita tetap punya rumah banyak itu Sultan kan katanya Sultan jangan jual rumah Oke gue beli-beliin rumah jadinya teman-teman oke itu dia perjalanan kita ah bentar ada yang ketinggalan kita cek sekeliling rumahnya dulu ada yang ketinggalan kita review kira-kira Oke kita belum lihat ini rumah kalau malam hari ya Oh nih enggak ada kosong bawahnya kita harus lihat rumah ini kalau malam hari 8 eh kok masih nyangkut disitu kita coba malam Oh no keren anjir keren parah ini teman-teman kalau malam itu Oh cuacanya cuacanya kita bikin ekstra Sunny dulu Wow Wow pemandangannya lampu-lampu kota nan indah teman-teman aduh gila sini kalau di pantai pemandangannya laut doang kan ini wah gila kita bisa pakai teleskop tuh lampu-lampunya itu loh aduh kolom berenang juga ada lampu teman-teman bar nya warna biru wulala rumah ini keren sekali ternyata kalau malam hari teman-teman Oke tapi eh lampunya gelap semua gitu ya lah cuman lampu-lampu beginian doang gitu teman-teman api ada campfire ada lilin lilin Oh lampu-lampu yang terangnya cuman beberapa doang nih kita turun coba keren sih walaupun temanya ini ini kayaknya temanya drag-drag kegelapan oke Wih di tempat teaternya sih keren parah anjir oke badimnya gelap dong ya nggak ada lampu bengkelnya kita coba kalau malam bengkel terang kalau malam ternyata Odisha kita lagi di modip oke kita coba cek lantai atas yang kamarnya kalau malam nih kayak gimana nih oke naik 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 ke lantai tiga kita punya tiga lantai lantai tiganya itu helipad oke 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 terang ternyata kamarnya oke bed upnya warna merah eh showernya ada airnya anjay turun mandi 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 malam hari langsung basah coba cek ini terang gak kamarnya punya lampu tidur ternyata oke menurut gua oke nih sekarang gua tanya ke kalian nih gua ditawarin ini rumah dengan harga 100 juta dolar teman-teman ya gimana kita ambil gak nih kira-kira teman-teman nih 100 juta dolar berapa ngomong-ngomong mahalan gak sih nggak nggak lebay gitu kayaknya kok 100 juta dolar tuh teman-teman ya kan 1 juta dolar teman-teman oke gimana nih kita ambil gak nih dengan harga 100 juta dolar dengan pemandangan malamnya seperti ini finewoodnya mana ya tulisan finewood wah sebelah sana ya ah ada gitu tuh kalian lihat dan sekarang kita lihat kalau dalam keadaan sunset oke matahari terbit dari ini keren banget anjir mana terbitnya dari mana nih uh gila dari situ ternyata terbitnya dan kalau terbenamnya dari situ ya kita cek terbenamnya mana sih oh situ bukan di situ teman-teman deh gila gimana menurut kalian cat J nggak cat J nggak kita angkut nggak nih 1 juta dolar oke silahkan langsung aja tulis komentar kalian di bawah kalau kalian setuju tulis angkut jadi kita punya rumah dua teman-teman ya thank you buat kalian udah nonton video ini jangan lupa di like share comment dan subscribe kita jumpa lagi di video berikutnya teman-teman goodbye bye bye bye